Terima kasih telah menonton 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 Jarang-jarang bapak makan pake ayam bakar Kebetulan tadi bang Topan istrinya sakit pak Terus obet suruh gantiin Yaudah obet gantiin jagan parkir Apa kamu jaga parkiran? Iya bang Kenapa pak? Ya kan obet dapetin rejekinnya dari uang halal pak Bapak cuma mau kamu itu sekolah belajar Kalau urusan cari uang? Kalau urusan cari uang masih jadi tugas bapak Nanti ada waktunya kamu bisa cari uang Tapi kamu harus belajar dulu jadi ada bekal Nantinya kan kamu bisa dapat kerja yang lebih baik Tidak seperti bapak Pak obet minta maaf Bapak akan belajar sungguh-sunggu pak Bapak pasti akan membahagikan bapak Kegean aktualian itu isinya jam Let them cook isinya mer-merlin Oke? Terima kasih Alis Pak Miko Kita ke sekolah baru rumah sama papa kan? Lu langsung ngharap deh Yang ada emang mereka yang subuh sendiri udah sendiri kan berantem lho berantem mulu ini semua gara-gara kamu ngapain aja sih di kamar mandi lama bener kamu tau gak pagi ini tuh aku ada meeting penting kok nyalain aku sih yang bangun kesiangan itu kamu namanya perempuan mandi lama ya wajar lah ya kamu udah tau aku kesiangan ya bangunin dong bukan malah lama-lama di kamar mandi kamu tuh ya selalu ingin menang sendiri dan gak pernah ngerasa salah bi, mikko sama adrian mana kok gak ada sudah berangkat pak gimana sih bing suruh tunggu dong suruh tunggu saya sama ibu saya cegah pak tapi katanya dan adrian sama dan miko buru buru gak asal anak-anak atau sopan santun kamu ingin pergi pergi aja gak pamit lagi nih ini ini semua gara-gara kamu nih kamu nyalain aku lagi sih kamu kan ibunya didik dong mereka ajarin sopan santun orang tua mereka itu bukan cuma aku tapi kamu juga jadi kamu juga harus ikut mengididik mereka murdi murdi gak asal gak pecus aja deh nanak pak 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 panggil lihat saya masuk tusuk pak panggil bapak ya bapak mau doors kosong maafkan bapak ya bapak ke Sauhzione bu ada*** aka mau lewat bapak mohon maaf ya bapak kenapa sih una kamu gak usah cari masalah bukannya berkelahi presente tapi pak qmp gak После berlakunya gitu sama miko Oh, Bapak gak apa-apa kok. Sudah. Belajar sana yang rajin. Sebentar lagi biar masuk. Ayo sana. Ya udah, Robert masuk dulu ya, Pak. Ya, ya. Belajar yang rajin ya. Hei, Aning. Lagi banget ya Bu datangnya. Ah, biasa aja kali. Puan setiap hari datang jam segini. Uuuuh. 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 Lagi, Selfie. Bail Khuma ni riapin, Five story� correlated. Lagi espíritus. Uuuuh. igit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti, dalam menjalankan proyek ini, selain kita mendapatkan menutup, tapi juga menguntungkan bagi masyarakat. Terima kasih. Saya harus angkat telfon ini. Halo? Apa? Gak mungkin anak saya bikin ulang. Oke, oke, oke. Sekarang saya ke sana. Ada, ada aja. Maaf. Maaf, saya tinggal dulu ya. Saya harus pergi dulu. Adrian, ini benar HP kamu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Itu bukan HP saya. Saya nggak pernah download foto-foto itu, Bu. Tapi HP ini ada di meja kamu. Tapi itu memang bukan HP saya, Bu. Adrian, Ibu tahu kamu anaknya yang baik. Tapi akhir-akhir ini kamu berubah. Tapi akhir-akhir ini kamu berubah. Prestasi kamu semakin menurun. Ada apa, Adrian? Apa yang ini? Adrian! Kamu tuh bikin ulang apa lagi, Sina? Kok senengnya bikin ulang aja? Kamu tahu nggak? Papa tuh lagi banyak urusan penting. Tenang, Pak. Sabar, sabar. Sabar, Pak. Menghadapi seorang anak tidak boleh dengan emosi. Begini, Pak. Saya tahu, Adrian ini anak yang baik. Tadi kami melakukan sidak dan menemukan gambar-gambar yang tidak senonoh di HP-nya Adrian, Pak. Nggak mungkin, Bu. Ini nggak mungkin, Bu. Adrian, apa benar itu? Apa benar? Pak, tolong, Pak. Jangan bicara dengan nada tinggi sama anak. Bu, saya hargai perhatian ibu sama anak saya, Adrian. Tapi Adrian itu adalah anak saya, Bu. Saya berhak memarahi dia. Saya mengerti, Pak. Tapi... Ah! Sudah, Pak. Biar ini menjadi urusan saya. Pak! Nadia Adrian dijentuh sama Papa, kan? Kamu pikir Papa nggak punya kerjaan? Hah? Papa itu sibuk. Kamu tahu nggak? Halo? Ya? Maaf, Pak. Semua klien udah pulang, Pak. Mereka marah karena Bapak ninggalin mereka begitu aja. Dan mereka membatalkan proyek ini, Pak. Apa? ya, Pak. Kamu sendiri ya? Iya. Mau pulang bareng aku nggak? Ehm... Boleh deh. Lihat. Eh, bos, bos. Lihat, bos, kenapa? Lihat, bos. Belani-belaninya tuh anak ya. Kayaknya getakan kita gak mempas sama dia, bos. Kita bakal bikin perhitungan sama dia. Kita lihat aja. Adian! Adian! Hah? Adian! Ada apa sih datang? Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu gak becus diri, anak. Gara-gara Adian berdua di sekolah. Aku bilang sebuah besar. Lalu kenapa kamu menyalahin aku? Memangnya selama ini kamu sudah menjadi bapak yang baik apa? Selama ini kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Mereka udah capek dengerin. Papa sama mama. Mereka udah capek dengerin. Papa sama mama. Mama berantem terus kerjaannya. Aku tuh merasa diteror setiap kali papa sama mama berantem. Tapi kamu tuh masih anak-anak. Jadi kamu tuh gak ngerti apa yang mama sama papa alami. Jadi dim. Nah udahlah. Mendingan mereka pergi. Yang orang tua yang kerjanya ribut terus. Mio! 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 Jadi kita jalan kemana nih bos? Aduh. Tersalah berdua deh. Ngorong lu bisa gak si damai? Aaaaaaah! Bos, Bos, Bos. Lihat deh. Itu kayaknya sih Niko. Kita kasih pelajaran. Siap, Bos. Tidak. Hei! Kalian mau apa lagi sih ya? Gue cuma mau ingetin lo. Kalau lo lebih baik jauhin Honey. Karena Honey bakal jadi cewek gue. Jauhin Honey? Emang lo siapanya bokapnya? Lo masih jadinya, lo ribut kayak gini. Gimana ga jadiin? Bisa lo kandangin tuh cewek. Eh, lo jangan banyak bacot ya. Mendingan lo tuduh-tuduh aja semua omongan bos gue. Emang lo dikaji berapa sebulan haang mangel-manggel dia, Bos? Bayang-bayang siapa tuh? Miko? Kau berani? Satu lawan satu. Jangan keroyokan. Hei! Kalau lo lebih baik jauh saya gue campur. Maruhi! Tidak! Tau. Terima kasih, Bet. Sama-sama. Lu bisa pulang sekarang. Lu sana pergi? Betul, Bet. Gue gak mau pulang. Boleh gak gue ngidip di rumah lo. Kali ini aja, Bet. Betul, Bet. Okey. Betul. 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 Betul, Betul. sekolah. Ya tapi yang setahu gua kan yang tinggal di belakang sekolah itu. Pak. Kamu? Bapak. Bapak kan penjaga sekolah ya. Bet, ini bapak lu? Iya, penjaga sekolah yang tadi pagi luka sarin. Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. Lupakan saja kejadian tadi pagi. Eh, masuk. Siapa ini? Mari ke dalam yuk. Bi? 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 Bangun! Apa sih tidur di sini? Anu, Bu. Bibi nungguin Dermiko. Kasian nanti kalau dateng nggak ada yang bukain pintu. Ya udah biarin aja. Nggak ada yang nyuruh pergi juga. Kalau dia pulang biar dia tidur di luar. Sekarang bibi masuk. Ya nggak ada pekerjaan besok nggak ada yang bers jam segini belum tidur. Saya, Bu. Ada-ada aja. Apa sih orang yang bantu itu anak? Bu. Gue tau dia, Bos. Dia anak penjaga sekolah. Dan dia sekolah di sekolah. Oh. Jadi dia cuma anak penjaga sekolah? Berani banget dia ya? Dia belum kenal siapa kita? Apa kabar semuanya? Jadi, kenapa kamu nggak pulang, Namiko? Saya lagi merasakan nyaman di rumah saya, Pak. Loh, kenapa? Kenapa kamu nggak merasa nyaman di rumah? Seharusnya kan rumah tempat yang paling nyaman. Ya, iya sih, Pak. Memang saya selalu memimpikan mempunyai rumah yang hangat dan nyaman. Tapi di rumah saya malah sebaliknya, Pak. Setiap hari diisi dengan keributan Mama dan Papa. Sampai-sampai mereka itu terlalu sibuk untuk memperhatikan kita, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya makanannya datang juga. Nih, Nih. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Dibuka, Pak. Ya. Pak, mendingan Bapak sama Robert aja yang makan. Saya sudah kenyang, Pak. Kenapa? Apa karena makanannya cuma nasi bungkusnya sederhana? Kamu nggak terbiasa ya makan seperti ini? Me, gue sama bokap gue udah biasa gue makan sepilih kedua. Ya, walaupun kadang lo kayak cuma tau sama tempe, itu udah paling nikmat bagi kita. Oke, mendingan makan. Seandainya gue bisa seperti mereka sama Papa dan Mama gue, gue pasti betah di rumah. Dan keluarga gue bakal jadi keluarga yang bahagia. Seperti yang selalu gue impikan. Terima kasih ya, Pak. Nah, Miko. Iya, Pak. Ayo dong dimakan, bro. Kamu kan pasti lapar. Ayo, makanan dimakan. Iya, makasih ya, Pak. Gak usah malu-malu, Mick. Ya, gini, bro. Oh, iya, Mick. Gimana rencana lo? Mau balik atau lo mau ngep di sini? Ya, kalau mau ngep di sini, gak ada nih kayak gini, Mick. Hmm, tidurnya cuma kritiknya doang. Ya, kalau boleh sih, saya ngep di sini malam ini, Pak. Soalnya saya lagi pengen menangkan diri saya dari situasi di rumah. Kalau Bapak gak keberatan. Gimana ya? Ya, kalau cuma satu malam, saya izinkan. Lagipula kan, kamu naik motor malam-malam itu sangat berbahaya. Sekarang ini musim begal. Ya, makasih ya, Pak. Lihat. Ayo, lanjutkan. Ya, beginilah, Mick. Tempat tidurnya cuma teker doang. Ya, gak apa-apa kali. Ini juga lebih ada cukup. Makasih ya. Ya, lo tadi buat tuit gue. Iya, Mick. Sama-sama. Gue cuma gak suka aja sama orang yang berani keroyokan. Itu curang. Iya, emang sih. Ngomong-ngomong, lo jago bela diri ya? Siapa yang ngajarin lo? Enggalah, bisa aja. Tapi, bokap gue yang ngajarin. Bokap lo? Ya, tapi dia kan... Cacatkan maksud lo? Ya, dulunya bokap gue itu atlet belah diri. Bokap lo siap. Cacatkan.. Pulang, gerak. Usul. Pemunang, gerak. Ya, saya taruh pulang. Hapus. Ya. Dan bahu ini, harus itu diradorong. Begini. Satu. Dua. Tiga. Tempat. Ya. Sebaik. Berusaha. Tapi karir bokap gue di bila diri itu gak berjalan dengan baik, banyak yang sirik sama bokap gue, ada aja yang gak suka sama bokap gue. Terima kasih. Dan setelah kejadian itu, bokap gue jadi cacat. Tapi bagaimanapun bokap gue, Mik, gue sangat bangga punya bokap kayak dia. Gue bangga banget. Ya meskipun gue baru kenal sama lo, gue bisa lihat itu kok. Dan itu bikin gue iri, Ben. Iri? Maksud lo? Ya meskipun bokap lo punya kekurangan secara fisik dan materi, gue bisa lihat dia tuh sayang banget sama lo. Perhatian banget sama lo. Di rumah gue, gue gak pernah dapet yang gitu lah. Gue dicuekin terus sama nyokap sama bokap gue. Ya begitulah, Mik. Walaupun kondisi keluarga kami kayak begini, gue tetep merasa bersyukur. Ya, awal lo masih baik sama gue. Kasih bokapnya sangat luar biasa ke gue. Ya tapi gue yakin lah, orang tua lo pasti masih sayang juga lah sama lo. Gak mungkin enggak, pasti nanti lo bakal ngerasain deh. Insya Allah ya. Amin. Tidur, tidur. Oke tidur. Udah malem. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Kak! Kamu kok dari mana saja sih? Kok baru pulang? Ya kakak habis singgir di rumah temen. Oh. Terus, kenapa kamu balik-balik sih? Kamu itu kan sudah merasa hebat. Sudah pergi dari rumah tanpa hijau, pak. Sekarang kenapa kamu balik-balik sini? Mak. Aku urus anak aku yang satu ini. Maksud kamu apa sih? Tiap kali anak bermasalah, kamu selalu menyalahin aku. Kamu itu kan ibunya. Kamu yang melahirkan mereka. Dan kamu harus mendidik mereka. Pastinya kamu yang salah. Masa aku harus menyalahin Marni? Capek aku disalahin terus. Ini semua salah kamu. Ini robet kemana sih? Maritain pagi ya kelihatan. Eh, lo liat robet gak? Obet anaknya Pak Budi penjaga sekolah itu ya? Eh. Emang lo belum tahu kalau dia dipanggil kepala sekolah? Apa yang di kepala sekolah? Kenapa nih? Katanya sih ada yang melaporin kalau kemarin malam dia ikut taburan. Terima kasih ya. Eh. Gue tahu ini siapa pelakunya. Bapak akan selalu bilang, Bapak ngajarin kamu bila diri bukan untuk dipamerkan. Tapi justru mengajarkan kebijakan. Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Bapak sangat kecewa. Bapak boleh, Pak. Bapak gak bermaksud seperti itu, Pak. Bapak cuma... Ya, sudah. Bapak mau kembali kerja dulu. Ya? Gue, gara-gara gue, lo yang kena masalah. Lagipula, lo kenapa gak ngomong aja sih depan-depan sekolah kalau bukan lo yang salah? Tapi mereka... Lo itu naik banget sih. Mereka itu anak-anak pejabat, Mi. Kalau gue bilangnya sebenernya, Justru yang kena masalah itu bukan mereka. Tapi gue sama bokap gue. Kenapa semua jadi seperti ini? Mama semua pernah pernah merhatikan aku sama dia. Setelah aku menemukan seorang teman, Aku mau membuat diri lemah sangat. Kenapa seperti ini, ya Allah? Rasanya aku pengen pergi, ya Allah. Aku gak kuat, ya Allah. Namiko, Bapak tahu, mungkin kamu sedang ada masalah. Kamu harus bisa melewati masalah itu. Kamu harus dewasa dalam menghadapi masalah. Iya, Pak. Tapi saya merasa sangat kecil diantara masalah yang sangat besar. Saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kamu lihatkan, Bapak sama Ophel. Kami sudah melalui berbagai macam masalah dan cobaan. Tapi, pelajaran dari itu semua, masalah harus kita hadapi. Semakin kamu hindari, semakin besar masalah yang datang. Minta pertolongan dari Allah. Dan jangan mengeluh. Masukkan, Bapak. Mengeluh seperti apa, Pak? Ya. Banyak orang yang berdoa. Ya Allah. Hamba punya masalah yang besar. Tolonglah, hamba. Jangan berdoa seperti itu. Itu sama saja mengeluh. Tapi, Kamu harus katakan kepada masalah kamu. Hei, masalah. Aku akan menghadapi kamu. Aku punya Allah yang besar. Yang akan menolong aku. Itu dia. Selalu berdoa kepada Allah. Dan jangan mengeluh. Lak ta'zan Allah ma'ana. Jangan bersedih dan jangan takut. Tuhan sama kita. Ya sudah. Bapak pamit dulu ya. Bapak masih dikerjaan. Bapak masih dikerjaan. Pas. Bapak. Bapak aku sendiri gak pernah menghadapi masalah seperti ini. Masa tak boleh. Mula-mula ditenang lebih dulu. Tentang apa-apa. Bapak saya sayang makanya. Hadrian? Kamu tuh apa-apaan sih? Tempuk dicoret-coret. Bibi. Bimarni. Iya. Iya saya tahu. Kamu ngapain aja sih? Gak ngawal si Adrian yang lagi main. Lihat itu. Habis tempuk dicoret-coret. Ini ada apa sih? Dibut-ibut. Ada apa? Lihat itu kerjaan anak kamu. Anak. Nakal banget sih kamu. Mana tangan kamu? Mana tangan kamu? Pak. Pak jangan Pak. Pak jangan Pak. Wah tak gini Pak. Pak. Lagi Pak. 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 Jangan Pak. Tentang dan Adrian Pak. Diam Mi. Ini anak harus dikasih pelajaran. Wah tak gini Pak. Tak gini Pak. Tak gini Pak. Ini pelajaran buat calon. Jangan bikin ulang lagi. Bi. Urusan anak-anak kali ini. Bikin pusing saja. Bibi sakit Bi. Sampai. Bibi sakit Bi. Sampai ya Tent. Bibi. Sakit Bi. Ya Bibi tahu. Ayo kita masuk ke kamar. Bibi obatin. Ya. Bibi sakit Bibi. Bibi sakit. Bibi sakit. Pak, ibu. Saya mau ke kamarnya Den Adrian, mau ngajak makan malam. Gak usah, nanti kalau dia lapar, pasti dia juga turun. Tapi pak, saya mau ngeliat keadaannya Den Adrian dulu. Ya udah, 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 sana, sana. Den Adrian, papa sama mama sudah makan malam. Den Adrian makan yuk, nanti kalau nggak makan sakit lho. Den? Den Adrian? Hah, Den Adrian? Den Adrian, kok badannya panas? Ya Allah, badannya demam, panas banget bia ini. Saya harus lapor sama ibu, sama bapak. Iya. Pak, Den Adrian, pak. Den Adrian, bu. Den Adrian, pak. Oh, apa lagi sih? Adrian kenapa? Ngomong itu yang benar, Bi. Kenapa dengan Adrian? Den Adrian badannya panas, demam, terus tangannya memar, pak. Ya udah, kalau memang badannya panas, kasih obat penurun panas. Masih ada kan obatnya dikotok obat? Iya sih, cuma demam aja heboh banget pasti taunya. Udah, sana. Kasih obat penurun panas. Cepat! Iya, pak. Astaghfirullah Haji, Ndugusti. Kok ada orang tua yang begini? Ingat hidup di Indonesia. Jadi, kitalahожет desain masanya dan anda yang bisa worth. Tigu pagi, panggil fitur. Saya mengatakan ke rumah berada dari Diran ikut. Dan mencoba untuk kamu itu search of TadÚ. Baiklah. Terus-terus, Mama selalu Bapak udah tau? Sudah. Tapi ya begitulah. Tangannya kenapa? Tadi siang, Den Adrian nyoret-nyoret timbul. Lalu Bapak ngelihat. Bapak marah. Lalu tangannya Den Adrian dicampuk sama Bapak, Den. Papa mau guna Adrian? Papa semua mau terlewat. Bi, ayo. Kita langsung tarik rumah sakit, oke? Tapi Dian Adrian punya duit, tapi... Udah, udah itu gak penting. Yang penting dia harus rumah sakit sekarang. Iya, Dian. Tidak, Dian. Tidak. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 By the way Soal semalam gue minta maafin Gara-gara lo bantuin gue Malah lo yang itu ditawuran sama sekolah Udah, lupain aja Mick Gapapa, lagian gue ikas kok bantuin lo Gue janji Gue bakal bakiin sama baik lo ya Udah lah Mick, ga usah pikirin Yang penting kan kita sahabat Amin selamat menikmati ini ada undangan rentas ini dari sekolah Adrian kamu taruh aja nih media kenapa? selesai diusah padahal aku kasih penggunaan rentas ini ke mama dan papa terus? sama saat aku datang? kayaknya enggak soalnya mereka tadi cocok aja padahal kan aku mau pengen tas kak kasian ya Adrian gua harus usaha supaya papa dan mama datang kacat-kacat kalian gua enggak boleh kamu harus sedih ya papa semua mama pasti datang mereka sibuk? udah tenang aja dan penting sekarang kamu harus fokus supaya kamu bisa tampil yang keren dan oke baik biar papa selalu apa yang disana iya bener kak terima kasih ya kak mama sama papa harus kesempatan cacat-cacat apaan sih ini Miko? mau apa lagi tuh anak? Miko! Miko! kamu apa-apa nanti? Miko mama sama papa itu sibuk udah telat ayo minggir 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 iya iya Miko tau kok kalau papa sama mama itu sibuk tapi papa sama mama juga harus ngerti Adrian sama Miko itu butuh papa sama mama apa sih maksud kamu? ha? ini ini undangan pentas nih Adrian Miko mohon ma pa papa sama mama dateng meski berbentara aja anjol itu berharap banget papa selalu bersama yaudah Miko berangkat dulu ya apa? 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 si hati kok aku sih? eh aku tuh sibuk jadi aku gak bisa dateng kamu pikir kamu aja yang sibuk aku juga sibuk aku ada meeting ini udah dibilang aku sibuk ya sibuk udah-udah udah berangkat oke lalu kaya mana sih malah sama papa? kata kami kok mereka dateng sama banget Nih Vian kamu masih di sini deh Iya nih, lagi nunggu mama sama papa. Tadi pagi, kakak udah kasih undangan sama kakak sama mama. Mereka pasti dateng kok. Eh, iya, ini Robert. Kenalin, temen kakak. Halo. Adrian. Oh iya, kamu mau pentes ya? Ah, kamu hebat. Mama sama papa kamu pasti bangga sama kamu. Adrian. Adrian, ayo cepetan. Kita udah ditungguin ibu guru lah. Ya, sana siap-siap. Mama apa-apa sudah dateng kok ya? Dengan namanya ketali. Iya, udah deh. Duolanya, kak. Iya. Yaudah, yuk. Makasihin banget sama adik gue. Dia tuh udah ngarep banget bokap sama nyokap gue bakal dateng kesini. Gue aja gak tau mereka bakal dateng apa enggak. Nick, bagaimanapun keadaannya ya. Lo harus pastiin ke adik lo. Kalau lo bakalan jadi kakak yang selalu ada buat dia. Oke. Pasti. Thanks ya. Ya, itu lebih kaya sahabat bro. Heh. Yaudah, kita salah yuk. Yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta hadirin semuanya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan adik kita, Adrian dan kawan-kawannya. Yang akan menampilkan sebuah puisi dan lagu yang berjudul Lelaki Tua. Dimana puisi ini dikarang langsung oleh Adrian. Sekarang kita sambut Adrian dan kawan-kawannya. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ada lelaki tua melangkah gontai, tak kenal takut, tak kenal menyerah, dan wajahnya tergambar sirna. Memandang bundukan segumpal tanah merah, lelaki tua hidup sebatang warna, ditinggal sang istri, sana keluarnya. Selagi mengungsi di jaman gerilu. Lelaki tua terus berjalan, ada bekas pelor yang bersarang di pundaknya sebagai saksi perjuangan, merabut kemerdekaan. Lelaki tua tak kenal takut, lelaki tua tak kenal menyerah, lelaki tua terus melangkah, seribu langkah mengakhiri usia. Lelaki tua tak kenal menyerah, lelaki tua terus berjalan, lelaki tua terus berjalan. Lelaki tua tak kenal menyerah, lelaki tua terus berjalan, lelaki tua terus berjalan, lelaki tua terus berjalan, lelaki tua terus berjalan. Kakak udah berusaha banget supaya mama sama papa dateng disini. Iya, hmm, Kak Miko pasti bangga sama kamu. Iya, Kakak bangga banget sama kamu, dek. Kamu jangan sedih gini dong. Ya, yang penting kan Kak Miko udah dateng, Lian. Iya kan? Adrian benci sama mama! Adrian benci sama papa! Lian! Tunggu dulu, biarin tadi lu ternak dulu. Tunggu nanti lu bisa bangun lagi sama bimu. Tunggu apa? Kenapa sih? Bapak sama mama gak berhatiin aku setiap hari. Gak pernah ada waktu untuk berhatiin aku. Dan aku selalu salah di mata papa dan bawah aku. Aku mau papan dan mau berhatiin aku setiap hari. Aku mau main sama dia. Aku mau diajarin PR kalau aku ada PR, ya Allah. Tunggu lagi ngon... Aku mau diakam! Aku masih dati aku. Hah? Pa? Ada apa? Aku boleh tanya sesuatu gak? Tanya apa? Kalo boleh tau, berapa sih? Lagi papan per hari? Kamu itu apa-apaan sih, Dream? Buat apa? Kamu tanya-tanya gaji papa, ha? Aku ngomong pengen tau aja Oke, oke, oke Ya, kalo dihitung-hitung Gaji papa per hari itu kira-kira 2 juta lah Eh, eh Apa-apaan ini kamu? Nih, aku punya celengan Di dalam celengan ini Ada sekitar 2 jutaan Dan aku mau bayar jam kerja papa Buat main bareng Kamu bercanda, Rian Hah? Kamu mau bayar papa Supaya papa bisa main sama kamu? Rian Kamu tuh ada-ada saja ya Eh, terus gimana dong caranya? Supaya bikin mama dan papa bisa main bareng sama aku Supaya bisa belajar bareng Rian, dengar ya Papa sama mama kerja Itu untuk memenuhi kebutuhan kamu, kakak kamu Kamu gak ngerti sih Papa sama mama jangan Papa sama mama gak sayang Rian Aku lebih baik miskin Tapi, papa sama papa ada buat Rian Daripada Rian punya segalanya Tapi, mama sama papa gak ada buat Rian Dari Rian Aku benci Aku benci Aku benci mama sama papa Aku benci Adrian Adrian Papa sama mama, aku rasa bener Rian Apa yang lu ya dateng ke peta seni Adrian itu gak cukup Apa-apaan sih lu ngeram mendadak? Apa-apaan sih lu ngeram mendadak? Bagus Lihat, siapa di jalan Itu kan sini kok Sama siapa tuh dia bos? Gua dengar sih kalo dia itu emang punya adek Mungkin aja itu adeknya Gua jadi punya rencana ini buat balas ini Gila Belum nih Lagi nunggu Sebentar lagi jemput kok Udah aku pulang dan ya Tidak 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 Belum nih Lagi nunggu Sebentar lagi jemput kok Udah aku pulang dan ya Tidak 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 Masuk! 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 Ini yang nak kebohon. Buah ke dalam. Masuk! 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 Kau bukain kak! Kau bukain kak! Semuanya udah beres. Kau bukain! Kami kok! Tolong! Thank you bus. Kau bukain! Kami kok! Tolong! Kami kok! Adiknya udah kita beresin. Dan sekarang Sanya kita bikin kakaknya panik. Gak kebayang lupa kakaknya. Begitu tau adiknya kita curi. Yaudah bos. Ayo sekarang kita jalanin secara saja. Kak. Udah goste. Zain, Adrian kemana? Sudah sore kok belum pulang? Kau bukain tekan mulia? Apa lu ah kayak gitu? Neng Diki, ya Allah, iya ya aku. Berhati-hati kau belum pulang. Apa sebaiknya, aku telpon ibu. Siapa tau sudah dijemput sama ibu. Iya. Iya, Cang, liburan kemana? Enggak sih, longga masih kemana. Helo, Pak. Terus sering ya. Kapan-kapan yuk, boleh. Ah, benar ya. Iya, apaan sih? Halo, ngapain sih? Ano, bu. Bibik mau tanya, apa ibu sudah njemput Den Adrian di sekolah? Enggak, 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 aku enggak jemput. Emangnya kenapa? Ano, bu. Den Adrian belum pulang sampai sekarang. Paling dia juga ke rumah temennya. Sebentar lagi juga pulang, dia tunggu aja. Bikin ribet aja. Mudah-mudahan Den Adrian mau pulang. Baru main sama temennya mungkin. Gimana sih? Lindungi Den Adrian. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton